Percepat target herd immunity Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar vaksinasi masal lanjutan untuk pelajar tingkat menengah pertama di Kota Bandung. Total seribu pelajar dari berbagai sekolah menengah pertama di Kota Bandung mengikuti program vaksinasi masal. Badan Intelijen Negara atau BIN terus gencar melakukan vaksinasi masal untuk pelajar di wilayah Kota Bandung. Setelah pelajar tingkat SMA, kini pelajar tingkat SMP mengikuti vaksinasi masal lanjutan untuk pelajar yang digelar di kampus SMPN 2 Bandung Jumat pagi. Dalam program vaksinasi masal lanjutan untuk pelajar kali ini, Badan Intelijen Negara atau BIN menyasar seribu pelajar dari berbagai SMP se-Kota Bandung. Program vaksinasi masal untuk pelajar guna mempercepat herd immunity masyarakat yang menjadi program pemerintah pusat yang menargetkan sebanyak 70% masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksinasi pada akhir tahun 2021. Kenapa kita fokuskan untuk sementara hari ini pada pelajar SMP? Kita ketahui bersama bahwa pelajar SMP ini merupakan generasi muda. Generasi muda yang tentunya harus kita lindungi juga. Karena kita ketahui bersama bahwa penyebaran COVID-19 ini tidak melihat umur. Apalagi informasi yang kita dapatkan bahwa saat ini rata-rata juga kena pada anak pada usia seperti yang SMP. Ini rentan sekali. Para pelajar mengaku sangat senang dapat mengikuti program vaksinasi yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Mereka berharap dengan program vaksinasi dapat mempercepat terjadinya proses belajar offline atau belajar tatap muka. Pelajarnya bagaimana deh? Bagus sih, soalnya kan kita juga udah lama pengen sekolah lagi, maksudnya sekolah offline gitu, nggak online terus. Semoga aja maksudnya setelah vaksin ini bisa sekolah lagi offline. Bagus lah buat kesehatan pelajar. Harapan kedepannya setelah vaksinnya bagaimana? Semoga hilang lah corona ini, biar bisa coba sekolah. Selain di kota Bandung, Badan Intelijen Negara pun melakukan 50 ribu vaksinasi masa lanjutan yang disebar di 14 daerah di seluruh Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV